Pemain timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi lebih, kelar laga Vietnam yang berakhir kosong-kosong, dikarena pemain-pemain yang disebut di bawah ini, tampil militan sepanjang laga, dalam pertandingan match day ketiga grup B Piala AFF 2020, pemain-pemain ini sanggup mempertahankan performa optimal, sehingga timnas Indonesia mendapatkan hasil, maksimal, saat melawan Malaysia pada minggu, tanggal 19 Desember 2021 malam, lalu siapa saja pemain yang bersinar? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang bersinar, di laga kontra Vietnam 1, Alfeandra Dewangga, terpilih sebagai pemain terbaik, laga timnas Indonesia VS Vietnam. Hal ini menunjukkan back milik PSIS, Semarang ini tampil prima sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Alfeandra Dewangga sempat menjadi pengatur serangan di babak pertama. Peran itu diambil Alfeandra Dewangga karena, sang pengatur permainan timnas Indonesia, Evan Dimas, dicadangkan di babak pertama. 2. Fahruddin Arianto Fahruddin Arianto akhirnya turun sebagai starter. Back milik Madura United ini pun menunjukkan kelayakannya tampil, sebagai starter. Turun di posisi back tengah bagian kanan, ex-back Persija Jakarta ini sanggup mematahkan pemain-pemain Vietnam, yang kerap beroperasi di sebelah kiri seperti Nguyen Cong Puong hingga Fu Fantan. Fakta ini membuat Fahruddin Arianto layak diperankan sebagai starter di laga Pamungkas kontra Malaysia. 3. Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam begitu disiplin mengawal pertahanan dalam laga timnas Indonesia VS Vietnam. Bahkan tak mengawal sisi kanan pertahanan, Asnawi Mangkualam beberapa kali muncul untuk membantu Pratama Arhan, di sisi kiri. Peran penting Asnawi Mangkualam, membuat Evan Dimas respek. Ketika Evan Dimas masuk di awal babak kedua, Asnawi Mangkualam berniat memberikan ban kapten kepada sang senior. Namun, Evan Dimas menolak dan memercayakan ban kapten kepada Asnawi Mangkualam. 4. Riki Kambuaya Riki Kambuaya memang tak terlihat dalam laga ini. Akan tetapi, gelandang Persebaya ini menunjukkan peran lain, menjadi orang pertama yang mencoba melumpuhkan serangan Vietnam. Jatuh bangun dilakukan Riki Kambuaya untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia aman terkendali, terlalu bersemangat, Riki Kambuaya pun mengalami cedera di ujung laga. Dan tentu harapannya Riki Kambuaya dalam kondisi bugar saat timnas Indonesia menghadapi Malaysia. 5. Rizky Rido Rizky Rido dalam laga ini, sempat dicap kerap tampil loyo, namun back Persebaya Surabaya ini, menunjukkan kelayakannya di bawah pelatih timnas Indonesia, serangan yang dilakukan Vietnam yang dimotoring Nguyen Kuang Hai, beberapa kali ditaklukkan oleh Rizky. Oleh karena itu, back legenda Singapura Bai Haki Haizan memberikan apresiasi kepada Rizky Rido. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe.